Assalamualaikum Bosku, bertemu lagi kita di channel Busaka Antik. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas dan mengulas tentang beberapa khasiat dari batu akek pirus hijau Bosku. Batu pirus atau turkois adalah jenis batu cincin yang sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia dan dunia Bosku, dan dipercaya sebagai batu yang berasal dari negara Arab, tepatnya dari wilayah Bersia sebagai penghasil pirus bermutu tinggi Bosku. Batu ini juga banyak dihasilkan dari penambangan di wilayah Nisabur atau Iran dengan kualitas batu yang cukup bagus Bosku. Di Indonesia sendiri batu ini banyak dikenal kalangan ulama, karena batu ini memang memiliki asal-usul dari negara Arab atau negara pertama kali Islam muncul Bosku. Selain ditemukan di wilayah Bersia, batu ini juga ditemukan di Israel, Afghanistan, Sinai, Nevada, California, dan Arizona Bosku. Batu akek pirus hijau ini memiliki diameter 20 x 17 x 9, ring alpaka super ukuran 8 Bosku. Dan batu pirus hijau ini memiliki tingkat kekerasan batu sekitar 5-6 dalam skala mons, sehingga nampak sangat terlihat elegan bila dipakai sebagai cincin Bosku. Nama batu pirus sendiri berasal dari kata virus dalam bahasa Arab Ibrani, dan merupakan jenis batu yang tersusun dari campuran aluminium, fosfat, air, tembaga, besi, dan emas. Batu ini bukan jenis batu kristal Bosku, sehingga tidak bisa full mengkilap seperti batu kristal, dan batu pirus ini tidak tembus cahaya jika di center Bosku. Sebagian alih permata mengklarifikasi batu pirus sebagai batu setengah permata Bosku. Karena batu ini tergolong batu dengan tingkat kekerasan yang cukup rendah, yaitu antara 5-6 dalam skala mons, sehingga batu ini digolongkan sebagai batu permata kelas 3 Bosku. Namun keindahan pada batu ini telah menjadi kelebihan tersendiri, sehingga sering menjadi buruan banyak penggemar batu Bosku. Terutama jenis batu pirus urat emas dan batu pirus lainnya, yang sampai sekarang di tahun 2021 ini masih eksis Bosku. Sama halnya dengan batu akik pada umumnya Bosku. Batu akik pirus hijau ini juga dipercaya memiliki khasiat sebagai batu keberuntungan, sebagai sarana kewibawaan, sarana menambah aura harismatik diri, sebagai sarana batu tolak balak, dan sarana lainnya Bosku. Namun kesemua tuah atau khasiat tersebut tak lepas atas kehendak dari Allah SWT yang telah menciptakan seisi alam semesta ini Bosku. Bagaimanakah cara merawat batu akik pirus hijau ini? Mengingat tingkat kekerasannya yang rendah, batu pirus harus selalu dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuatnya rusak, seperti terjatuh, terhimpit, atau dari bahan-bahan kimia yang bersifat mengkikis Bosku. Namun untuk batu pirus yang asli, meskipun memiliki tingkat kekerasan yang cukup rendah, batu ini terbilang tahan terhadap hal-hal yang bisa memudarkan warna. Berbeda dengan pirus imitasi Bosku, yang berasal dari olahan laboratorium yang lebih mudah luntur jika terkena cairan kimia atau digosok. Pirus asli memiliki warna biru atau hijau dan terkesan hidup, sedangkan yang imitasi warnanya agak pucat dan mudah berubah atau luntur Bosku. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai tuah atau khasiat dari batu akik pirus hijau ini Bosku. Bila ada rasa atau yang ingin meminangnya sudah disediakan link di dalam deskripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Bosku, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tetap pantangin terus channel saya hanya di pusaka antik. Terima kasih. Terima kasih.